resort kebanjiran part 2 hai assalamualaikum aku mau update cerita resort kebanjiran yang DVD aku yang sebelumnya dan ini kondisinya teman teman bisa lihat DVD sebelumnya yang lebih jelas ya karena memang penyebab kenapa sampai tinggi banget ini karena memang di dekat penginapan itu ada tanggul yang jebol dan pada saat malam hari pun masih saja hujan tapi alhamdulillahnya informasi dari pihak penginapan bahwa meskipun hujan deras pada saat itu semuanya sudah stabil dan area bagian bawah itu sudah mulai surut nah besok pagi harinya kita aku berserta rombongan juga beberapa rombongan dan teman teman yang lain pada mau ngecek ya ke bagian bawah melihat kondisi terbaru dari penginapan tersebut dari dayang resortnya terutama di bagian kolam renang karena memang anak-anak pada saat mau ke sini itu sudah diiming-iming sudah membayangkan akan pergi berenang gitu jadi saya dan pak su berangkat ke bawah pagi-pagi ini sekitar jam jam 6 kurang ya kita ke bagian bawah untuk mengecek langsung dan anak-anak juga bisa melihat langsung gitu kondisi di bagian bawah separah apa ataupun sudah sebaik apa gitu dan ini teman-teman suasana di bukit ini di bukit memang gak banjir ya teman-teman karena kita naik ke bukit gitu jadi memang kering yang banjir itu di bagian bawah sana ini suasana pagi hari di dayang resort meskipun kemarin sempat kita dilanda kepanikan bersama ya tapi alhamdulillah pas lihat langsung kita sedikit agak lega gitu ya bahwa memang mudah-mudahan baik-baik aja gitu nah ini kondisi kita mau turun ke bawah ada turunan di bawah alhamdulillah ini kita udah di bagian bawahnya alhamdulillah sepertinya terlihat sudah surut dan baik-baik ajanan ini kolam di bagian penginapan tapi memang kondisinya airnya itu keruh sekali warna coklat nah ini kolam renang yang sebelah kiri itu ada kolam renang dan ini nuansa pasir bukan pasir pantai buatan dari dayang resort kondisinya itu pasirnya itu kuning kotor dan banyak sampah ya dan ini kemarin juga sempat kena banjir juga dalam gitu ya agak terendam katanya informasinya nah ini kita mau ke arah bagian kolam ini ada sungai-sungai kecil ini sebenarnya kolam bergerak jadi di dayang resort itu ada namanya kolam renang yang bergerak itu airnya jadi kita bisa muterin dayang resort itu lewat kolam itu dan kondisinya seperti air milo ya teman-teman ya lah kasihan banget kebayang gak sih gimana ngebersihinnya ini memang parah banget sih banjirnya ini sampah-sampah banyak banget di atas tangga ini ini jembatan ya nah di bawah ini adalah kolam juga ini kolam renangnya nah teman-teman bisa lihat sendiri ya bisa ngelihat langsung ngelihat sendiri kondisi kolam renang dan itu penuh sampah dan sebelah sana juga nah ini kolam yang terendam kayak lautan kalau kondisi kemarin sore itu dan alhamdulillahnya alhamdulillah banget sekarang kondisinya udah sangat bagus karena anak-anak udah ngelihat langsung kondisi kolamnya dan mereka juga udah paham lah ya bahwa gak akan ada aktivitas berenang hari ini di liburan kali ini di kolam ini jadi mereka main di permainan yang seadanya main ayunan main wahana yang ada disini dan aku kepikiran banget sih gimana si pihak hotel ngebersihinnya karena beberapa kali aku lihat bapak-bapak sama petugas kebersihan disana itu apa sih kayak ngambilin lumpur gitu ya dari kolam-kolam tersebut mengangkat lumpur-lumpur yang sangat banyak dari dasar kolam insyaallah gak tau sih sekuat apa kemarin ya tragedinya disini tapi kita bersyukur banget bahwa kondisi penginapan itu sudah sangat suruh sudah sangat baik dan kering tinggal pembersihan kolam berenang aja sih kayaknya kalau aku lihat ya secara pribadi dan buat pihak dayang resort semoga sabar ya mudah-mudahan lancar dalam pembersihannya dilancarkan dan diberikan kesebaran atas ujian ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai see you in the next video